Tersangka berinisial AM, pedagang sayur yang merupakan tetangga korban ini, dibekuk saat ibu korban melaporkan ke Polsai Keloajanan. Tersangka tega mencabuli anak di bawah umur yang berusia 12 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Aksi bejatnya dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 30 kali. Tersangka melakukan aksinya karena tidak bisa mengendalikan nafsunya saat melihat anak-anak, meski tersangka juga sudah memiliki istri. Saat dibekuk di rumahnya, di Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 2, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Luwajanan Ilir, Kota Samarida, Kalimantan Timur, tersangka sempat tidak mengaku. Namun, saat korban di Visum, terdapat luka di alat vital korban. Tersangka pun akhirnya mengaku telah mencabuli korban di rumahnya saat anak tersebut dititipkan orang tuanya. Dalam melakukan aksinya, tersangka memberikan uang dan juga mengancam akan memukul korban jika melaporkan aksinya. Untuk motif, jadi untuk korban ini sendiri sudah dekat sama pelaku, yang dimana pelaku ini merupakan teman dari orang tua korban. Yang dimana pada waktu itu orang tua korban sedang mau melahirkan, sehingga dititipkanlah anaknya ini kepada pelaku ini. Pada waktu itu lah pelaku langsung melakukan aksinya. Dengan memberikan uang Rp10.000, kemudian juga ada ancaman apabila melaporkan nanti akan busuklah badannya dan lain sebagainya. Akibat tindakannya, tersangka dikenakan pasal 76D Subsider 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih.